Intro Sebagai garda terdepan bagi pelayanan terhadap ibu hamil, kader posyandu di Himbau untuk aktif melakukan pendampingan dan juga menyampaikan informasi terkait kehamilan. Agar ibu hamil bersalin dan ibu nifas tetap dalam kondisi sehat dan selain itu jika terjadi masalah atau penyulit-penyulit selama periode tersebut maka deteksi dini bisa segera dilakukan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua TPPKK Aceh di HRT Dawati dalam sambutannya saat membuka siar resmi pelatihan penguatan kadar posyandu dalam pendampingan ibu hamil dan penggunaan dan juga pemanfaatan buku KIA di Auladina Seriat Islam Kepuatan Aceh Timur selasa 13 November 2018 Pembinaan Kejadraan Keluarga sebagai organisasi kemasyarakatan yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat merupakan mitra pemerintah yang sangat tepat untuk membantu pemerintah menurunkan angka kematian ibu dan anak. PKK merupakan organisasi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat melalui pembinaan keluarga, oleh karena itu PKK dapat merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi program-program yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Salah satunya melalui pemberdayaan kader posyandu untuk pendampingan ibu hamil yang sekaligus dalam perhatian kali ini ibu-ibu semuanya yang menjadi ujung kompak dapat menjadi juga kader dalam pengisian buku kardinah. Dalam kesempatan tersebut, DIA RT juga mengungkapkan saat ini angka kematian ibu di Aceh sebanyak 134 orang per seribu angka kelahiran sedangkan angka kematian bayi sebanyak 10 per seribu kelahiran hidup. Dosen Fakultas Teknik Unsia itu juga menekankan bahwa sebagai organisasi kemasyarakatan TPPKK merupakan mitra pemerintah yang sangat tepat untuk membantu pemerintah menurunkan angka kematian ibu dan anak. Dalam sambutannya juga, DIA RT berpesan agar setiap ibu hamil memiliki kemampuan dan juga pengetahuan untuk merawat dan juga menjaga kehamilannya sehingga dapat menjalani persalinan dengan baik dan juga melewati masa nifas dengan sehat. Demikian juga dengan perawatan bayi baru lahir dan juga anak. DIA RT juga berharap dengan mengikuti kegiatan ini para kadar posyandu dapat melakukan pendampingan dengan baik kepada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas agar tetap terjaga kesehatannya.